Halo guys welcome back to my channel bersama saya lagi Budi Suwanto kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana sih mengatasi cara nggak bisa login lupa password login ke akun SSCN Hai Bagaimana sih cara mengatasinya kemarin teman saya juga mengalami hal yang serupa sehingga eh untuk loginnya enggak bisa bagaimana sih caranya Mari kita simak video berikut ini pertama-tama kita masuk ke Google Chrome kita ketikan SCN sebelumnya kita login login ini saya coba login dengan password apa password asal jadinya muncul seperti keterangan merah ini bad kreden kredentials ini artinya saudara memasukkan dan passwordnya salah cara mengatasinya masuk ke helpdex kita klik ini warna kuning di atas kita klik ini ada alur tata cara untuk login pertama klik menu helpdex jenis masalah input from jawab permasalahan cek status pengaduan saudara jangan panik dalam mengatasi hal-hal yang semacam ini karena bila mana panik semua tidak jalan dalam berpikir Hai diciptakan password Hai ciptakan sistem seperti ini pasti ada masa ada solusinya kita klik menu tanda tiga Hai di atas ini kita klik ini menu garis tiga di atas ini klik ini ada permasalahan yang mana saudara alami reset password akun lupa jawaban lupa jawaban penggemban dua ini nih ngur kakak tidak ditemukan ini tidak tahu orang lain tereset akun saja reset password ini bila mana saudara melakukan reset password itu tidak 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 terjadi masalah tidak apa sebenarnya malah bagus bila mana saudara lupa password langsung reset saja enggak apa-apa atau saudara mau gantikan password yang baru itu bila mana kalian konsultasi ke kantor apa bkd terdekat atau instansi kalian prosedurnya juga sama yang mereka lakukan seperti ini mereka mintakan nama nomor nik nomor kakak tempat lahir ibu dan tak eh tempat lahir kalian dan tinggal tempat tanggal lahir kalian itu Hai dengan pilih pernyataan pengawan satu orang tua kalian hal-hal eh pernyataan inilah yang mereka minta ke kalian dan mereka isikan coba masukkan kemarin saya sudah coba juga konsultasi ke kantor bkd terdekat instansi terdekat mereka mintakan ini eh eh Hai solusinya ya kalau kalian kalian bisa buat sendiri input sendiri ya input saja ini tidak susah kok isikan nama kalian nomor nik kalian berapa nomor kakak kalian berapa tempat lahir di sini ada sedikit kendala sini saya jelaskan sedikit di tempat lahir kalian ini ini tidak bisa langsung ini tidak tidak serta langsung diisi begitu saja macam eh tempat lahir Palu tempat lahir menado ini ini ada ada kemarin juga sempat saya isikan langsung seperti itu 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 gagal di sini tempat lahir ini disini sudah ada form khusus yang diisi macam manado kita klik M nah ini kan muncul muncul halmahera timur monokwari manggarai ini yang kalian isi jangan isi manual seperti manado-manado enggak bisa dia kita cari mana ini manado kita klikkan manado manado itu ada yang merah-merah itu tidak bisa kalian langsung klik manado itu enggak bisa dia tanggal lahir kalian berapa itu saja permasalahannya disitu kemarin ini pilih pertanyaan pengaman satu ini siapa nama ibu kandung kemarin saya sempat isikan eh sahabat saya itu nama ibu kandung karena nama ibu kandung yang diisikan sebelumnya pengaman satu hai 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 isikan nomor capcah anam d-9 e-7 anam d-9 e-7 langsung submit aja karena kemarin sudah sempat saya submit untuk Hai apa untuk yang ini bergantian password sudah selesai saya submit dan berhasil jadi untuk teman-teman di luar sana bila mana untuk mengisikan tanggung tempat lahir itu jangan langsung diketik manual manado Palu atau apa Jakarta atau apa tidak bisa dia harus diketikkan ada pilihannya ada pilihan langsung kalian pilih dan itu Oke sampai sini saja semoga berhasil bila mana rekenakan yang apa di luar sana masih kebingungan bisa tulis eh di kolom komentar sehingga bisa kami bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat datang M điampi teman-terem Engineering Terima kasih.